Hai guys, hari ini kita mau senam 10 menit yang bisa bikin lemak-lemak perut kamu luntur ya guys. Yuk kita coba. 10 menit aja kok. Gerakan pertama, cuman ada 7 gerakan, 7 atau 8 gerakan. Gerakan pertama, angkat kaki tinggi-tinggi, kemudian loncat sedikit, banyak juga boleh. Oke, lakukan selama 30 detik, kemudian berhenti selama 10 detik. Ini aku udah gak kuat dan lumayan ngos-ngosan baru di gerakan pertama. Oke, di gerakan yang kedua, kita akan melakukan rise leg. Jadi, kedua kaki diangkat dan diturunkan, tapi jangan sampai menyentuh ke lantai. Oke, sama, lakukan selama 30 detik, dengan durasi berhenti selama 10 detik. Jangan lupa nafas ya. Saat kaki diangkat, keluarkan nafas. Saat kaki diturunkan, tarik nafas. Oke, gerakan selanjutnya adalah... Ya, gerakan ketiga adalah just like wall climbing. Jadi, kita kayak manjat, kakinya maju ke depan satu persatu. Lakukan selama 30 detik dan berhenti selama 10 detik. Ini bisa juga kakinya dimajuin biar kena sama sikut kita. Tapi bisa juga kayak wall climbing biasa. Terserah enaknya gimana. Oke, gerakan keempat adalah... Maaf ya, naikin celana dulu. Loncat squats ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Ready? One, two, three, four. And oh, no. Jangan lupa minum ya, karena keseimbangan kalian bisa kayak aku nih. Gerakan kelima adalah... Yes, half push up. Jadi, kalian push up dengan cara kakinya disilangkan dan ditekuk setengah. Lakukan selama 30 detik dan istirahat selama 10 detik. Ini bisa ngelatih core perut kamu dan... Apa namanya? Pangkal lengannya jadi lebih kuat lagi. Oke, jangan ragu, jangan bimbang. Melanjutkan biar perutnya pada kempes dan gak buncit lagi. Next, gerakan ke enam adalah... Yep. Crunches. Jadi, kalian tuh cukup rebahan aja buat yang seneng mager. Ini gerakan paling oke banget. Jadi, kalian cuma angkat kepala kalian. Satu. Dua. Tiga. Jangan lupa nafas. Jadi, cuman kepalanya aja yang diangkat. Dan itu perutnya dikunci alias ditahan. Lakukan selama 30 detik dan berhenti selama 10 detik. Yes. Oke. Dan ini adalah gerakan ketujuh. Yes. Ini paling susah dan paling mudah adalah plank. Biasanya aku sama suami aku tuh suka lama-lamaan ngerjain ini. Bisa satu menit, bisa dua menit, bisa tiga menit. Tapi, kayaknya sih dia selalu jadi juara. Aku udah gak kuat karena emang udah keberatan badan kayaknya. Oke. Dan gerakan yang terakhir ini aku lumayan gak bisa. Ini adalah gerakan yang ke delapan adalah side plank. Ini paling susah. Dibandingkan dengan plank, it's more than difficult than plank. Namanya side plank. Jadi, kita menyamping dan coba angkat tubuh kita menggunakan tangan atau siku kita. Ayo, jangan males olahraga. Yuk, bergerak.